Jadi berarti sekarang udah hidup dari situ? Dari konten? Hidup dari konten, iya dari konten sih. Full dari konten? Iya kebanyakan dari konten malah stand up jarang. Gue merasa yaudah ini lebih dari cukup sih menurut gue. Gak apa jalan lu kemari gak apa-apa dah gitu ya. Iya. Stand up-nya tetep mah tetep stand up. Justru malah jadi lebih suatu keunikan ketika pas lagi gue ada yang video misal FVIP, tiba-tiba ada yang komen, Bang lu itu suci ya bang ternyata jadi itu. Bingung sih responnya seneng atau sedih karena berarti kan gue gak dikenal gitu. Ada yang mulai, Bang lu lucu bang coba ikut stand up bang, wah gila. Oke jadi kali ini gue sedang bersama, kembali bersama Gideon Tulus setelah dua bulan kemarin kita sempet Dua bulan ya? Ya berkonten juga di Youtube ini dan belum ada perkembangan. Mick masih pake yang kabel, kamera masih pake yang itu, tripod masih sama. Ya tripod masih sama lagi. Apa kabar Tulus? Baik, baik. Lagi sibuk HP? Ya, bikin-bikin video-video aja. Tetep ya berkonten ya? Konten. Masih ya? Masih. Tapi followers udah tambah makin banyak aja. Ya Alhamdulillah bang. Instagram udah berapa tuh? Sekarang 85. 84. 84 kalau masalah. 84.000. TikTok? 1,6. Puset. Puset, puset. Nambahnya 600.000. Oh iya waktu yang kita hampir sejuta kan? Sejuta. Iya. Iya bener-bener 600.000. Ini baru 400. Belum ada rebunya. 400 belum? Keliatan memang mana yang berkembang, mana yang enggak. Itu dia. Nah sekarang gue lagi bersama Tulus. Alumni Suci. One X. Ya pandemi. Suci pandemi. Suci covid. Suci covid. Yang juga tergabung di stand up Indo Depok. Iya. Stand up Depok. Dari tahun berapa NT berarti? Gabung stand up Depoknya ya? Iya bener. 2017 kalau gabungnya. Gabung komunitas tuh 2017. 2017? Iya. Awalnya gabung tuh? Karena gue, awalnya gue udah pernah stand up dulu sebelum-sebelumnya. Bahkan udah pernah ikut lomba-lomba. Di SMA. Oh di sekolah? Iya di sekolah. Antar-antar SMA gitu ada. Terus pernah juga ikut yang umum. Oh stand up. Stand up-stand up. Lomba-lomba pelajar? Iya. Terus ada juga yang umum gue ikutin waktu itu. Iya SMA gitu-gitu. Gue udah pernah ikut. Pokoknya pertama kali gue stand up tuh 2013 akhir. Wah. Iya. Iya. Di kelas meeting gitu. Di SMP. Di SMP. Di SMP. Kelas meeting gue. Kenapa sih? Ntar dulu dah. Kenapa sih lu pada pede-pede banget stand up lu di sekolah? Enggak kan. Gue waktu itu kayak ibaratnya sering lawak lah di kelas. Terus waktu itu lagi viral-viralnya video Radit, Panji, Asep Suwaji yang di komedi kafe gitu. Kok udah rule of three tuh yang disebut? Enggak. Tapi gue kenapa bisa stand up gara-gara Asep Suwaji juga? Iya. Tapi terkesan kayak rule of three gitu. Tapi kan emang bener ada di komedi kafe. Iya memang ada. Tapi Radit, Panji, Asep Suwaji gitu kayak. Iya sih. Kok ada strukturnya gitu? Ada strukturnya. Ternyata ya. Tanpa disengaja padahal. Padahal emang bener kenyataannya. Iya lagi viral-viralnya itu. Belum viral sih. Gak ada kata viral dulu. Oh iya bener. Lagi rame-ramenya. Terus kelas meeting Osisnya inisiatif bikin lomba stand up. Karena gue suka ngelawak ditunjuk gue sebagai yang ngelakilin kelas gue. Dan pas banget tuh gue pas ditunjuk, gue tuh baru aja nonton video Radit, Panji, Asep Suwaji. Beneran baru banget nonton. Sekitaran itu baru banget nonton lah. Minggu-minggu itu. Dikasih kakak gue ada stand up gitu. Di laptop nonton. Wah lucu banget stand up kayak gini-gini kan ya. Terus gue ngerasa gue kayaknya bisa juga. Gue yaudah. Gue bikin tuh dari materinya dari inian. Materi dari meme-meme yang gue bikin. Dulu gue sering bikin meme-nya di Wancak. Oh. Iya. Berarti mainannya one laner gitu. One laner, one laner. Iya. Cuman masih kayak premis sih. Itungannya dulu tuh. Masih premis. Kayak bertanya-tanya doang. Tapi orang udah ketawa. Kayak apa misalnya? Contoh. Gue tuh kalo misalnya UN kan. Kita kan melingkeren jawaban ya. Melingkeren jawaban itu. Gak boleh keluar garisnya tuh. Nanti katanya terbaca sama komputer. Kena jawaban lain. Tapi kita harus tebel-tebel. Lah buat apaan kalo misalnya tipis aja nih. Kena jawaban lain. Keterdeteksi. Ngapain harus tebel-tebel gitu. Nah itu cuman kayak gitu doang bang. Orang bertanya-tanya. Masih bertanya-tanya. Masih premis. Harusnya kan masih ada panjangannya gitu. Tapi temen gue udah ketawa kalo kayak gitu. Ngapain harus tebel-tebel kalo tipis aja keterdeteksi. Gitu gue bilangnya. Itu dari meme gue yang gue bikin tuh waktu itu diwancar. Terus? Terus udah kan. Stand up. Udah 2013 stand up. Habis itu pas perpisahan. Itu SMP tuh ya? SMP. Pas perpisahan SMP. Itu berarti kayak Juli 2014. Gue stand up lagi. Di perpisahannya. Nah itu temen-temen gue masih belum tau stand up tuh. Masih belum ngerti kalo ini tuh stand up komedi gitu. Iya baca SMP. Iya baca SMP. Makanya itu. Pas gue tampil tuh orang pada heboh kan. Ada orang tua murid juga. Kayak. Itu lu bikin sendiri kayak gini ya? Gimana caranya lu ngambil dari mana? Gitu-gitu. Mereka masih gak tau. Iya. Terus pada nanya-nanya. Gue bilang iya gue bikin sendiri segala macem. Terus udah masuk SMA gue pengen gabung komunitas sebenernya. Cuman gue tuh gak punya scene dan belum boleh pulang malem. Iya. Gue udah nyari-nyari nih di Twitter. Ada Bogor sama Depok. Sebenernya gue kan rumahnya di Bogor ya. Tapi kalo. Cibinong. Ya Cibinong Bogor. Lebih deket ke Depok dibanding ke Bogor. Iya bener. Karena Bogor kota. Iya. Sementara stand up Cibinong belum ada. Belum ada kayaknya ya. Belum ada. Terus abis itu. Yaudah gue stand up-stand up biasa aja nulis-nulis doang. Buat ikut lomba doang paling. Pas SMA. Selama SMA kayak gitu. Oh gitu. Iya nulis-nulis bahasa gak ikut komunitas. Iya. Gue gitu lulus. Gue kuliah. Gue kuliahnya di PNJ kan. Di Depok. Yaudah akhirnya gue pertama kali. Sebelum masuk kuliah gue udah langsung masuk stand up dulu tuh. Jadi gue gara-gara di PNJ di Depok. Itu kan selaras tuh. Sejalan lah. Margonda-Margonda juga. Jadinya gue ngambilnya Depok. Karena kan Depok open mic-nya di Margonda waktu itu. Betul. Sekarang juga di Margonda sih. Iya. Selalu di Margonda. Dari awal kayaknya di Margonda. Iya. Di Siru Bangkuman harus di situ. Karena pusat. Jalur kereta tuh udah. Orang gak bisa pake apa aja. Betul. Betul. Oh gitu ceritanya. Iya kayak gitu. Gara-gara karena kendala gak punya SIM sih. Kayaknya kalau punya SIM dan udah boleh pulang malem. Tapi banyak kayak temen-temen gue yang di stand up Depok kan. Dari SMP atau SMA udah mulai. Tapi harus selalu ada barengan. Nah gue kan gak punya barengan. Gak punya temen. Gak punya segala macam. Dari deketan rumah lu gitu. Iya gak ada. Gak ada barengan. Adi Boy atau Adi Boy itu kan dulu diantar bapaknya dulu. Kalau gak salah. Ke open mic diantar bapaknya. Terus abis itu ketemu orang yang sejalan rumahnya. Namanya Randy. Randy Yusanto. Dititipin. Pokoknya. Sama bapaknya ya? Iya. Jadi pulang bareng. Nah gue gak ada tuh. Jadi gak bisa kayak gitu. Sebenernya bahwa udah hasrat gabung komunitasnya mah udah. Udah dari SMA gue pengen. Dan udah tau juga kalau stand up tuh ternyata ada komunitas-komunitasnya. Iya udah tau gang. Udah tau cuma. Ya itu. Karena kendalanya gak punya SIM dan belum boleh balik. Belum boleh pulang malem gitu. Iya balik malem. Karena masih sekolah sih. Masih sekolah iya. Sementara kan open mic depo kan. Weekdays kan. Weekdays kan. Weekdays Rabu. Besoknya masuk jam 6.45. Oh. Open mic kan. Oke lah open mic kelar jam 11. Sebelum nongkrongnya. Kalau misalnya emang kita nyari barengan kan kudung ikut dia nongkrong. Harus nongkrong gak boleh. Gak. Jangan beban ya. Bang masih lama gak bang gitu ya. Sekolah gitu. Sama. Ntar gitu-gitu. Balasannya kan. Sama. Gue juga pergi jam berapa lu. Gue lebih pagi gitu. Iya. Kalah. Masalahnya. Hehehe. Gue awal-awal juga gak ikut nongkrong dulu. Gara-gara masih belum boleh di atas jam 12. Buset dah lo. Melanggar pelan-pelan. Melanggar pelan-pelan. Pelan-pelan dulu. Jadi lama-kelamaan jadi biasa gitu. Kayak perempuan. Gak boleh. Dibilang kan kayak. Gue balik jam 12 ke atas. Emang gak bisa pulang duluan. Kan gak enak ya baru. Gak enak ya baru. Balet gabung gitu. Batak ya? Batak, Batak. Kok bisa Batak gak boleh keluar malem? Kan. Emang kenapa? Batak kan nongkrong di Lapo gitu loh. Gak semua Batak bang. Ya. Berarti pas kuliah akhirnya baru lu gabung komunitas gitu. Dan mulai nyoba ngebundle istilahnya gitu. Melanggar-langgar tipis-tipis. Sampai akhirnya boleh jam 1 lah gitu. Dari jam 12 lewat. Setengah 1. Sampai akhirnya yaudah ada kunci sendiri lah gitu. Sampai dikunci-kunci sendiri. Bikin duplikat dah. Bikin duplikat. Akhirnya bisa buka kucingan Bang. Ternyata selama ini gak boleh pulang malam. Karena kucingnya cuma satu Bang. Jadi bangunin orang sih Bang. Jadi bangunin. Ya karena dari dulu bisa. Berarti bikin duplikat. Ternyata pas duplikat dia 8 ribu doang. 8 ribu doang. 8 ribu doang. 8 ribu doang. Oke emang lu baru. Oh iya ya. Duplikat doang ternyata. Ternyata duplikat. Kenapa gak dari dulu. Nah pas. Lu jaman-jaman sekolah itu. Bikin materi tadi. Kan. Lu suka bikin meme ini di Wancak kan. Terus lu. Nyoba nulis sendiri. Yang polanya. Berasal. Atau dasarnya dari. Meme-meme yang pernah lu bikin gitu kan. Ya. Cuma kan lu ngeliat stand up di. Polanya pas. Ada yang begini. Ada yang begini gitu. Akhirnya. Nulisnya pun. Lu berkembang sendiri juga. Iya berkembang sendiri. Lebih tapi lebih berkembangnya pas lagi di komunitas sih. Cuma gue pas di SM udah tau. Kaya Rule of Three udah tau. Oh teori-teori itu udah tau sebenernya. Di internet kan ada. Sama di komen-komen juri juga ada kan. Kayak gitu. Komen-komen suci. Iya. Itu kan bisa ditonton kayak gitu. Videonya Bang Radik juga. Ada tuh yang dia. Lagi mentoring ya kan. Itu gue nonton juga. Dari situ juga tuh gue belajar ya. Cuma berkembang bangetnya pas lagi di. Apa. Di komunitas. Karena ternyata. Apa yang gue bawa di sekolah. Terus gue ikutin lomba. Bahkan gue pernah menang karena. Materi itu. Pas di opening tuh bener-bener cuman. Ya udah. Anyap doang. Tapi deliverynya udah bisa bawa. Bukan kayak yang patah-patah banget. Karena udah pernah sebelumnya. Tapi materinya masih. Ya monyet lah kalo dibilang ya kan. Kayak apa sih. Kayak. Kalau tadi kan masih berbentuk setup gitu. Maksudnya masih berbentuk pertanyaan-pertanyaan. Tapi akhirnya kan lama-lama. Oh ini ternyata harus ada. Ininya. Harus ada ini gitu. Akhirnya apa yang pernah. Ada-ada. Yang biasanya dulu gue peningnya gini. Gue tuh. Sekolah di. SM1 Cibinong. Sekolah gue tuh. Kaya. Karena. Nama kepala sekolahnya. Aikosasi. Lihat aja yang depannya. Aikosasi. Pasti mahal. Iphone. Ipad. Aikosasi. Gitu. Udah dulu waktu itu. Main cepet tuh. Buat opening. Kayak gitu. Gue udah kaya gitu. Tapi tuh. Udah strukturnya udah jelas lah. Udah strukturnya jelas. Cuman kan. Penonton open mic depok. Mana tau Aikosasi. Ya kan ya. Di stand up. Sekolah gue mau pecah. Aikosasinya ada. Karena. Dan semua orang kenal. Iya. Kaya gitu-gitu. Gitu-gitu. Gak kena. Gitu. Emang lu orangnya inian ya. Apa sih namanya. Otodidak. Iya otodidak kan. Iya gue nyari-nyari sih. Kayak lu kemarin cerita. Lu main musik juga otodidak. Belajar-belajar ya. Terus si stand up juga. Ini ternyata awalnya. Memang otodidak juga. Bukan. Berangkatnya langsung dari komunitas. Gitu berarti. Dari meme-meme sama internet. Cuman memang. Si pas lu setelah. Gabung komunitas. Jauh lebih membantu. Iya. Jadi. Tau lah. Pecahnya di. Umum tuh aslinya kayak gini. Bisa gitu. Bukan yang bisa. Pakai materi-materi kampus tuh gak bisa. Sekolah tuh gak bisa. Materi SMA tuh gak bisa. Pertama kali ke Depok. Ngebom berarti. Ngebom. Iya. Tapi gue. Lancar aja gitu. Ngebom tapi. Bener-bener anyep gitu loh. Gak diem aja. Iya ngomong terus aja ya. Ngomong terus. Terus gue sampe bingung gitu. Perasaan ini materi paling pecah gue dah. Terus gue minggu depannya. Kalau di sekolah lucu mulu. Minggu depannya gue ganti materi lain. Yang tetep. Pokoknya tiap minggu ganti mulu dah gue materinya. Materi baru mulu gitu. Padahal yang udah gue pernah pake sebelumnya. Di sekolah-sekolah. Tapi gak ada yang pecah. Sampe akhirnya kombut. Terus ada materi satu. Iya ada sharing. Ada yang pecah satu. Tapi gini. Maksud gue lu. Pas lu gabung komunitas. Open mic. Pertama kalinya lu ke komunitas. Istilahnya lu keluar kandang lah. Itu kan berarti lu keluar kandang. Dari biasanya lu cuma di sekolah doang gitu. Akhirnya lu. Memberanikan diri untuk. Dateng ke komunitas. Terus open mic. Ternyata ngebom. Ternyata gak lucu gitu. Nah. Sebagai. Itu kan anak baru kan. Iya. Kenapa lu tetep masih. Mau nyobain open mic besoknya. Oke gue coba ganti materi. Oke besok gue ganti materi. Dan masih ngebom lagi. Ngebom lagi gitu. Terus. Masih. Enggak nih gue. Bisa lucu gue gitu. Iya gue bisa lucu kok gitu. Karena emang pengen jadi stand up komedian aja gitu bang. Gue tuh ada. Ada kepengenan masuk suci gitu. Ada kepengenan gitu. Karena memang sering nonton. Iya. Dan ngikutin suci gitu. Iya ikutin. Dari SMA. Dari sekolah. Jadi emang. Emang pengen. Makanya tetep bertahan bodo amat. Iya tetep bertahan. Lagi ngebom lagi anyep gitu. Itu pun lu gak goyang juga mental lu gitu. Iya. Goyang sih goyang ya. Sebenernya. Cuman kan ya tetep minggu depannya gitu loh. Bukan yang habis di ceng-in. Biasanya kan minggu depannya gak datang gitu. Iya kan. Tapi kan biasanya ada yang begitulah. Iya ada yang begitulah. Iya memang gak semua. Tapi kan. Kayak gue juga pertama kali open mic terus gak lucu. Udah sebulan ngilang dulu. Oh gitu. Udah sebulan kemudian baru penasaran lagi gitu. Iya iya. Cuma langsung aja lu aja. Iya minggu depan. Karena gue punya tabungan materi banyak. Yang walaupun gak lucu itu. Yang udah lu. Yang pernah lu pake. Jam-jam sekolah itu. Soalnya gue waktu. Tabungan materi. Waktu gue SMP. Pas pepisahan gue. Stand up itu 13 menit. Buseeet. Gue juga gak nyangka. Kata gue. Buseeet ya 13 menit. Ini kayaknya keren banget kan lu ya. 13 menit. Sambungan gitu. Ada. Ada ini Nyeh. Ada nge-riffing-riffing temen-temannya juga. Gak ada. Gak ada. Full materi berarti. Materi semua. Materi itu 13 menit. Buseeet. Gue juga bingung. Pokoknya kumpul-kumpulan dari semua materi yang gue tulis gitu. Mau yang lucu gak lucu tetep kayaknya. Atau ada materi yang rada internal gitu. Ngebahas guru atau ngebahas. Ada. Kalo internal tuh ada. Ada internalnya. Bahas guru ada. Bahas guru setau gue ada deh. Kayak misalnya. Kan gak tau ya. Gue sih. Gue gak kebayang. Karena gue gak pernah. Zaman gue SMA belum ada stand up kan. Maksudnya gue kebayang. Anak-anak yang stand up di sekolah tuh kayaknya. Kalo gue dulu ditongkrongan kan. Kita paling senang bercandaan. Yang ngecengin. Iya. Yang ngecengin guru. Sebel banget gue. Udah ada panggilannya. Udah ada diksinya tuh. Guru siapnya. Ngajar. Suaranya pelan-peng. Gitu-gitu. Gitu-gitu. Nah. Maksud gue pas lu stand up di perpisahan itu. Waktu jaman SMP. Ada gak lu yang ngebahas kayak gitu. Ngebahas. Gak sampe kayak gitu sih. Tapi kayak apa ngebahasnya. Lebih ke. Gue bahas MTK. Terus gue merasa MTK tuh gak ada gunanya. Buat kehidupan sehari-hari. Secara generalnya. Ngehubungin ke gurunya juga aja gitu. Emang nih. Emang nih ngapain sih. Belajarnya gitu-gitu. Kayak gitu. Terus. Temen-temen pada. Pada setuju. Itu kan berarti mereka kan. Ada persetujuan. Iya ada persetujuan. Sama-sama apa yang lu omongin. Iya iya. Makanya mereka ketawa. Oh itu yang lu bahas. Iya. Berarti jeli juga lu ya. Maksud gue ada di waktu lu SMP. Tapi lu udah bisa bikin materi seobservasi itu gitu. Udah kepikiran. Karena meme. Karena meme itu sih. Soalnya di meme itu gue lebih sering. Kalau misalnya dapet. Namanya vote gitu ya. Vot tuh. Kayak like banyak tuh dulu. Ketika gue. Sesuatu yang relate banget. Nah makanya gue. Mungkin terlatihnya dari situ loh. Mencari sesuatu yang relate-nya itu. Wah ada. Dari. Bikin meme-meme itu. Ya kayak. Ngelingkirin jawaban kan. Itu kan juga sesuatu yang relate. Karena harusnya. Orang mungkin belum ada yang kepikiran. Kenapa ya harus. Keluar dikit aja. Gak boleh gitu. Oh iya. Nah dari situnya gue belajarnya tuh. Jadi. Terbiasa. Iya. Membuat konten. Mem yang. Relate. Yang relate sama yang. Kebingungan gitu. Kebingungan tapi orang ngerasain juga. Iya iya. Yang relate juga berarti. Iya relate ya. Bener berarti. Intinya relate sih. Intinya di relate. Iya di relate-nya. Itulah. Berarti yang mungkin. Kalau bisa gue tarik ya. Jangan bang. Eh enggak enggak. Bukan dulu nih. Gue tarik Helmy nih. Haa tarik Helmy. Jadi kalau ngelihat lu bikin materi stand up gitu sekarang terus. Konten-konten lu sekarang pun akhirnya nyari yang hal-hal. Relate. Iya. Rem. Remeh gitu maksudnya. Iya. Enggak. Sebenarnya nih orang banyak yang kepikiran soal itu gitu. Enggak dibikinin ke konten ya. Betul. Enggak dieksekusi untuk jadi sesuatu. Nah lu tuh akhirnya kalau gue ngelihat dari materi lu stand upnya juga nyarinya yang relate sama orang. Bikin konten juga kayak gitu gitu. Ada. Dasarnya berarti memang dari situ gitu kalau gue tarik. Dari iya dari relate-relate itu. Iya dari yang memang bikin meme itu. Iya dari bikin meme sih kayaknya. Terlatihnya dari bikin meme. Terlatih dari situ. Haa. Ada-ada dasarnya kalau ditarik-tarik dari situ gitu ya berarti. Wah anjir. Berperan banget wancak dalam kehidupannya lah. Wancak. Dulu wancak namanya. Oh iya. Satu cuk. Oh iya. Iya. Cuma karena konotasinya dijadiin. Kayak jangcuk. Iya gitu diganti wancak sama pemiliknya. Roma Aji kalau kok. Tau kok gitu. Aji dulu udah bikin-bikin konten dari SMB. Keren banget aja. Postingan sih postingan. Iya tapi kan itu konten. Konten sih setungannya ya. Iya dong. Maksudnya lu kepikiran untuk. Membuat sesuatu gitu loh. Dan lu share ke hal lain. Ke publik gitu. Soalnya berasa keren. Soalnya temen gue juga ada yang kayak gitu. Oh. Lomba-lombaan gitu. Dan gue ngerasa. Wah setiap kali gue masuk legend. Legend tuh yang foto banyak. Wah gue selalu. Wah gue masuk legend lagi nih. Masuk legend lagi nih. Gitu. Iya. Masuk legend lagi. Itu ya dulu ya. Dia tuh website gitu ya. Website wancak.com masih ada sampe sekarang. Sekarang ada aplikasi sih. Ada aplikasinya. Maksudnya kan. Gue apa ngeliat wancaknya. Bukan aplikasinya. Udah repos-reposan. Iya. Instagram. Udah reposan Instagram sekarang. Kalo dulu lebih. Repos juga cuman. Naing gig di Indonesia ini. Biasanya gitu. Iya. Tapi ada yang gitu. Tapi biasanya kalo misalnya repos gitu banyak yang. Gak suka. Hmm. Wah ini mah daya nanya gitu gitu. Ada yang komen. Sekarang sih udah mulai. Bodo amat kali ya. Komen-komennya ya. Iya lah. Sekarang udah. Yah. Yang bikin original mungkin lebih dikit ya. Banding. Yang repos. Iya kali ya. Pasti. Nah terus. Pas. Pas. Akhirnya oke. Lo pas SMA. Eee. Zaman-zaman masih sekolah itu terus. Lo bikin materi sendiri. Lo belajar dari. Youtube. Dari internet. Eee. Terus lo memberanikan diri untuk ikut-ikut lomba. Sampai. Akhirnya lo gabung ke komunitas. Eee. Berarti kan itu. Adalah titik dimana. Lo ngerasa. Biasa pecah nih. Di internal. Terus lo harus. Oh. Harus ngebom. Ulang dari awal lagi. Jadi gak lucu lagi ya. Padahal emang lucu dari awal. Asli ya. Mata. Asli ya. Iya. Cuma maksud gue. Lo sudah menyiapkan mental itu. Sebelum datang ke komunitas. Atau memang. Berjalan. Ya jalan aja gitu. Berjalan sih. Karena aslinya gue. Harapan gue pas jalan tuh. Ke komunitas itu. Buat opening. Harapan gue pecah. Gitu. Harapan gue pecah. Tapi ternyata enggak. Jadi ya udah berjalan aja kayak gitu. Gue jalan terus. Balik. Iya balik. Minggu depan coba lagi. Pasti pecah. Iya pasti pecah pasti pecah. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak lagi. Balik. Minggu depan coba lagi. Enggak lagi. Enggak lagi. Selalu kayak gitu. Berjalan aja gitu. Berapa lama sampai akhirnya lo. Merasa lo menemukan. Oh ternyata. Nulis materi enaknya tuh begini. Stand up tuh ternyata enaknya begini gitu. Kalo. Setelah berkomunitas. 2017. Kayaknya 3 bulan kali ya. 2-3 bulan ya. 2-3 bulan. Iya 2-3 bulan. Baru lo menemukan. Oh ternyata gue enaknya begini. Iya. 2-3 bulan. Apa yang akhirnya. Membuat lo pecah tuh. Materi-materi kayak gimana ternyata. Akhirnya gue udah ngomongin. Tadinya tuh gue sempet. Ngomong-ngomongin masih SMA. Terus abis itu gue bahas sulap. Karena gue suka sulap. Seperti itu. Bahas sulap. Tentang kartu. Segala macem. Terus sempet ada beberapa yang cuma dapat tawa tipis sih. Nah terus setelah itu gue akhirnya menemukan. Yang lebih deket dengan gue. Itu bahas kampus gue. D3 elektronya. Nah itu tuh. Iya. Itu yang bikin gue. Merasa. Wah gue udah punya materi yang 3 menit. Yang bisa dibawa stand up nih. Yang buat pecah nih gitu. Dan gue gara-gara materi gue PNJ itu. Itu yang bikin gue naik sun depok tuh waktu itu. Sun... Berapa tuh? Sun 6. Ya. Sun 6. Gue gara-gara materi PNJ itu. Tadinya masih materi-materi sulap-sulap. Gue aja sampe lupa materi sulap ya. Kenapa materi sulap? Karena ilang. Hah? Karena materinya gue sulap juga. Materinya lu sulap juga. Materinya lu sulap juga. Ampe ilang. Ampe. Dulu sering diceng-in gitu tuh waktu itu. Ilang dari ingatan. Apa? Tulus. Tulus ini jago sulap nih. Dan dia juga sering nyulap punchline dia sendiri gitu. Ya kan? Abis tampil tuh gitu. Ngilangin punchline. Ngilangin punchline dia sendiri. Diceng-in gitu gue aduh loh. Ngomongin sulap. Ya kan abis ngomongin sulap. Wah bener ya Tulus bisa sulap. Tadi itu juga ngilangin punchline dia sendiri gitu. Kuliah tapi kelar loh. Kuliah kelar. Kan D3 mah. Lah. Ya siapa yang tau gak kelar. Ya D3 mah pasti kelar-kelar aja ya kan. Ini? Tepat waktu? Tepat waktu. Ya karena. Ya menurut gue harus kelar lah kayak waktu itu mah. Dan soalnya gue gak ampe. Bolos-bolos kuliah sih waktu itu. Oh. Memang gak ada kegiatan apa-apa yang mengganggu kuliah gitu. Iya gak ada. Soalnya malem juga kan. Cuman ngantuk doang paling kan. Pas di kampus. Ya itu mah. Bisa tidur lah di kelas. Bisa dikit-dikit mah. Cuman. Colong-colongan. Colong-colongan. Nah terus. Setelah berkomunitas. Berapa tahun. Akhirnya. Berani ikut-ikut audisi gitu. Langsung gue. 2018-nya 2017 September. 2018 Suci 8 ya. Langsung. Langsung ikut audisi. Di cut. Di cut itu. Cuman udah ada materi yang bikin pecah dulu. Seperti awal. Didengerin dulu tuh. Yang mana? Materi. Gue D3 elektro. Gue. Temen-temen gue bilang. Ngapain lu ngambil elektro D3. Paling jadi tuang servis. Gue gak setuju. Bisa kerja di PLN. Bagian foto. Permisi listrik. Gitu. Terus Pak Anji. Kita tawa. Inder juga kan. Terus abis itu dengerin beat selanjutnya. Ternyata. Turunnya sangat jauh gitu. Langsung diterima kasih nama Pak Anji. Langsung diterima kasih nama. Suci Lapan. Ya Suci Lapan. Suci Lapan. Suci Lapan gak? Suci Lapan ikut juga. Ikut juga? Ikut juga. Lolo sampe bang? Sampe tahap yang nunggu-nunggu ditelepon buat besok Pak. Itu loh. Oh tahap dua? Tahap dua berarti iya. Habis kru. Nunggu buat tahap tiga. Habis kru Bang David baru gak ditelepon itu. Hehehehe. Belom. Belom ditelepon. Rezekinya di Suci One X. Suci One X. Itu juga udah lumayan lama tuh kan. Dari. Dua tahun ya. Dua tahun setelah itu ya. Eh. Iya 2020 kan. Tiga tahun hitungannya sih. Karena kan 2020 akhir. Eh iya ya. Iya. Iya bener. Online juga lagi itu. Online iya. Lo disini. Influence di Depok siapa ya? Kalau lu. Influence? Iya maksudnya yang mungkin ada. Mempengaruhi lu secara penulisan. Atau secara gaya komedinya. Kalau penulisan sih gue dari kayak Randy. Kalau lu tau Randy. Tadinya seleb tweet-seleb tweet gitu. Randy Santo sama Bang Yudha Keling gitu. Itu isi yang penulisannya. Yang menginfluence lu. Iya. Ya cukup mempengaruhi gaya-gaya penulisan lu lah. Iya. Atau apa namanya. Ngajarin istilahnya. Ngajarin ya. Nyari-nyari jalannya sih gue ngeliatnya dari situ sih. Dari kayak si Randy ini gue merasa. Gue setelah yang sharing-sharing kombut-kombut sama Randy. Gue jadi tau seberapa kuat setup dalam sebuah startup tuh gitu. Lebih keren setup sebenernya. Kalau misalnya lagi bikin. Iya. Punchline bisa diotak-atik lah. Setup tuh memang harus bener-bener enak gitu. Buat dapet punchline yang pasti. Tinggal lempar aja kalau setupnya udah bagus man. Iya. Sebegitu pengaruhnya. Sebegitu pengaruhnya. Tadinya kan fokus di punchline aja. Buru-buru pengen ke punchline. Setup ternyata bisa dibikin. Lebih. Gitu tuh. Dulu gue. Gara-gara ada kompetisi internal gue kombutnya sama dia terus. Oh apa? P.O.C. P.O.C. Iya gue kombut sama dia. Gue ngerasa. Oh ini setupnya gini-gini nih gitu. Itu sangkatan sama siapa ya? 2018 berarti. Eh 2017. 2017. Gue. Iya sangkatannya mas siapa ya? Pandrisati. Adeboy. Aul duluan Aul ya? Aul duluan Aul. Dia suci nama aja udah dapet golden ticket. Oh iya bener. 2014 Aul. Masih stand up masih dia? Baru balik lagi? Masih iya. Apa emang sebenernya dia? Selalu stand up. Masih selalu stand up. Gue udah lama gak liat dia ini. Kemarin dia P.O.C. juga. P.O.C. 4. Season 4. P.O.C. 4. P.O.C. 4. P.O.C. 4. P.O.C. 4. Belum dia malah duluanan gue. P.O.C. 4. Agung Prof. Agung Prof iya. Duluan lu stand up apa? Duluan gue stand upnya, eastern 2007. Polisinya engga dong? Ketilang juga duluan dia pasti lah. Dulu. Eh 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 eh. Duluannya. Duluannya? Duluan udah kok gue diSuchi 1X. Eh 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 aw dan ga. ädlibis tentang siapa? Menarik dari materi lu dan bikini lu lolos di SUCI? Ya karena itu deket aja sih kayaknya ya. lo baru sama sih audisi? bahas gue mahasiswa baru lulus, alumni covid gitu lah, alumni pandemi materi-materi gue yang clean yang gue punya yang menurut gue paling pecah gue kumpulin jadi satu di audisi itu jadi buat materi audisi jadi bisa keterima kayaknya soalnya mungkin dari semua yang golden ticket yang bahasnya mahasiswa tuh gue deh baru gue tapi ininya ya lu, maksud gue nilai value menariknya lu tuh dimana gitu? karena menurut gue secara persona gak ada harusnya iya lu kan gak yang tebel gitu iya gak tebel gak tebel dibanding ya lu tau temen-temen lu di tapi zoombing personanya udah alami alami Alex Fabry tuh dibanding peserta-peserta lain yang personanya kuat-kuat gitu nah lu, apa yang menurut lu? karena memang dari apa? dari materinya kah? apa dari observasi? kayaknya kayak kebetulan pecah aja sih ya kayak karena pecah aja ya, ya udah dikasih gitu iya berarti memang karena pecahnya ya, karena lucunya aja udah gitu karena pecah aja udah dikasih poin-poin plus lu ada disitu gitu lu pernah eksperimen gitu tapi dalam nulis materi? pernah nyoba storytelling terus? terus ternyata susah banget gitu loh padahal kan itu yang harusnya dibutuhkan ya kalo misalnya makin makin meninggi makin tinggi apa seiring jam terbang tuh lebih bagus storytelling supaya durasinya bisa lebih panjang kan kalo misalnya mau bikin spesial show gitu ya itu susah gitu naro-naronya gua akan kemana? naro pants lainnya dimana? gitu-itu belokinya dimana belum tau gitu eksperimennya disitu doang sih baru-baru storytelling? yang lain kan lu pernah iya, storytelling emang ngapain tuh? ya enggak, apalagi misalnya tiba-tiba lu nyobain gaya yang di luar gaya lu biasanya gitu enggak sih, kayaknya cuma gitu doang paling gimmick bawa sesuatu itu selalu gua pake gitu iya kalo itu malu gua sering terus ya di storytelling doang tapi itu juga kan pasti lu berawal dari eksperimen juga kan? bawa-bawa property iya, bawa property itu eksperimen eksperimen ternyata berhasil ternyata berhasil gua bawa lagi dari tempat lain iya, sikat-sikat aja terus kalo ada kesempatannya kayak waktu di suci enggak yang waktu di radit tuh menurut gua oh itu iya, yang di final-final yang makan-makan oh yang makan? iya oh itu emang karena emang gak punya materi stand up itu bang? iya, tapi maksud gua emang full gimmick akhirnya kan kepake tuh ininya iya, kepake bawa property property-property gua bingung ini disuruh ngapain 3 menit gimmick kalo gua stand up doang gak mungkin kena nih orang-orang tau semua orangnya kemana nih yaudah gimmick aja lah kita ya kan tapi itu lucu banget tau maksud gua ah bisa bener ah cuma yang pas ke gua aja rada kurang iya dinilai soalnya ditaker anjir gara-gara ke lu mana nih oh cuman ke bebe abis itu cece sebel gua ah kok kurang sih gitu gak mau lah namanya juga kita nyari-nyari ya kan lucu-lucu iya waktu itu kan secara performance berhasil gitu kena secara penampilannya iya itu gak ada stand up-stand up ya itu gimick tapi kan itu set up punchline juga iya sebenernya bener-bener disuruhnya menghibur kok bukan stand up katanya nghibur nghibur peserta kata bapuput oh yaudah gimmick-gimmick lah lu tuh lebih nyaman ke eh gaya komedi lu tuh lebih ke yang mana sih lu lebih lebih kayak yang ke matahin-matahin buat arah punchline gitu maksudnya kan kayak ini gua pernah nanya juga kayak ini pertanyaan yang sama mungkin kalo gua ke anak-anak Depok anak-anak Depok kan banyak yang arahnya ke absurd nah nah kalo lu tuh apakah nyaman juga sama ke arah-arah yang situ ke arah-arah komedi lu yang ke arah komedi yang absurd atau lu punya menurut lu punya gaya sendiri gitu lu sudah menemukan gaya gua sendiri kalo gaya sendiri sih kayaknya enggak ya cuman kalo yang absurd gua kayaknya gak terlalu ke absurd gitu iya gak terlalu iya gak terlalu absurd mungkin awal-awal dulu yang pertama kali habis kombut terus pecah tuh absurd tuh emang karena kan masih kebawah kombutan kan ya iya iya terus semakin kesini udah bukan yang absurd lagi emang kayak keresahan tapi dari keresahannya aja dia udah bisa bikin mungkin ee menggelitik gitu loh terus abis itu tinggal panserainya aja patahin gitu paling kayak gitu doang sih iya kayak materi-materi orang pada umumnya aja materi komik observasi iya cuman ya itu maksudnya pas pas lu kombut sama anak-anak komunitas gitu dapetnya inputnya ke lu absurd inputnya ke lu absurd nah akhirnya lu menyaring itu dan lu bisa akhirnya menemukan enggak ini gaya komedi gue kayak gini gitu gua gak harus ngikutin ini gua gak harus ngikutin ini itu gimana tuh prosesnya kayaknya ketika POC POC kan itu kan tiap minggu bikin materi ya kak terus ada tema terus terus gua beruntungnya gua cuman gua doang tuh yang Kristen akhirnya gua membahas Kristen dan itu tuh gak yang absurd jadinya gua berdasarkan apa yang gua tau aja tuh jadinya materi apa gua hubungin sama Kristen gua apa teriapa gua hubungin sama Kristen gua jadi disitu bukannya absurdnya gitu udah mulai gua nulis materi bener-bener tiap minggu materi nulis baru aja gitu dan yang bener-bener harus tiap karena kan mau dilombain ya kan jadi gua mulai merasa disitu udah gua tuh bukan ke absurd gitu ternyata ini nih iya ternyata dari keresahan gua tuh dari keresahan dari kebingungan dari yang observasi yang relate gitu-gitu gua bisa dari situ ternyata dan kebawah akhirnya pas bikin materi yang cleannya juga gak mesti yang kayak dulu awal-awal banget gitu udah mulai kayak POC kayak gua pas bikin materi POC udah gitu cuma jadi clean aja akhirnya terbiasanya dari situ gitu iya dari situ karena terbiasa banget ya ini enaknya gua begini tiap minggu bikinnya iya 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 lumayan terbiasalah latihan latihan berpengaruh iya besar juga berarti dalam penulisan si kompetisi internal itu iya itu menurut gua iya sih kompetisi internal karena lu ada tuntutan buat bikin materi baru dan harus lucu harus lucu karena gua pengen lanjut dan iya karena lu pengen lanjut itulah makanya kenapa temen-temen kayak temen-temen komunitas tuh banyak banget yang bikin kompetisi internal gitu kan karena memang ada ya di situ gitu ininya apa pengaruhnya dalam lu biar berkembang dalam menulis dalam delivery gitu karena lu ada tuntutan untuk menulis motori baru dibanding kalau misalnya lu cuma open mic doang bisa jadi lu ya ga ada tuntutan buat nulis bener gimana mau dikenal seniornya di situ kalo kompetisi pas juara kan pasti dikenal tuh iya bener iya kan punya seenggaknya nama lu naik lah iya jadi orang tau lah bukan cuma senior di komunitas lu tersebar tuh iya karena kan mau ga mau keliling gua waktu itu bener gua lagi POC nih temen-temen gitu lalu temanya ini gitu karena rabu nih kompetisinya kalo gua ga open mic iya udah langsung kompetisi lagi iya rabu mau ga mau harus nyobain di tempat lain dulu nih materi gua gitu materi baru materi baru lagi materi baru materi baru jadi dikenal jadinya pas gojek mau ga mau berkembang juga jadi lebih tau juga kalo oh ternyata jadi tau jalan Jakarta juga jadi tau lah gua jalan Jakarta ya masa ga tadinya gua kan ya tadinya gua mana tau ke Bogor gua mau gua tapi Jakarta ga tau ga harus tenap itu sama lu gojek juga bisa iya apalagi ditambah stand up ya kan apalagi ditambah stand up jadi moa ya jadi moa iya udah apal jalan debu semua mukanya lucu sih terus akhirnya suci one x lah suci one x tuh keluar berapa lu ya 7 ya 8 eh 8 7 itu si 7 oh iyaa berarti abis ini band ya engga lah kenapa ya harus sesuai urut kirain gua ga engga loh 8 besar nah after itu after suci gua udah bingung ada efeknya kah suci justru mah ga terlalu mengefek mengefeknya karena gua jadi karena kenal Rais sih jadinya jadi lebih kenal Rais kan dan gara-gara Rais jadi kreatifnya bang Radit eh jadi mau ga mau eh bukan yang mau ga mau Rais kan emang baik tuh kalau komik-komik yang suci one x nya dipanggil-panggilin gitu nah itu tuh efeknya disitu tapi untuk efek ke misalnya orang ngefollow gue engga engga follow gue tau gue iya karena gua inget pas kayaknya abis suci apa followers lu masih 4 ribuan iya gua abis suci followers gua masih 4 ribu iya gua ga bisa swipe up padahal itu tujuan gua bisa swipe up lah minimal gitu kan eh ga bikin gua yang orang tau gitu loh dari suci itu dari suci nya sebetulnya iya ga terlalu besar lah gitu efeknya ya tau lu peserta suci tau lu lu stand up komedian tapi efeknya ga terlalu besar secara kerjaan juga secara keterkenalan tuh ga ini ga ngefek tapi kalo secara ilmu mungkin ngefek banget itu iya secara ilmunya ya secara ilmu stand up nya iya ilmu stand up nya jadi tau lah terus sampe akhirnya lu mulai berkonten tuh gimana ceritanya waktu itu sampe gua bingung mau ngapain lagi bang kadah kan gua udah lulus waktu itu gua kan gua udah lulus iya ntar dulu orang kalo lulus kuliah kan kerja iya nah gua kan ga mau gua ga mau kerja yang berhubungan dengan elektro-elektronya yang ga mau ngapain lu ngambil kuliah itu iya biar anak cowo aja bang teknik masa iya anak cowo gitu gua dulu mikirnya gitu doang lah kalo mau yang lebih cowo lu masuk WNJ no damkar 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 lagi tuh bukan cowo bang itu gitu lebih ke ini umam 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 cibinong eh umam bukan ya founder cibinong iya lebih ke umam gitu iya lagi perkara cowo doang gua kasih lebih ke itu dulu gua mikirnya ya cowo mah teknik lah gitu ibaratnya udah gua ngambil itu pas lu lulus lulus kan gua november untungnya gua masuk suci desember tapi dari november ke desember itu gua ada waktu nyari-nyari kerja cuman ga pernah gua daftar elektro-elektron tim kreatif oh sosial media admin ada waktu itu sosial media buat ngurus comika gua daftar juga waktu itu terus kayak sosial media spesialis di agensi gua daftarnya kayak gitu-gitu oh di dunia kreatif malah iya di dunia kreatif ga ada gua daftar-daftar elektronnya terus untung masuk suci tuh belum masuk suci wah udahlah gua ngerasa di saat temen gua mungkin ada yang belum dapet kerja tapi gua udah dapet uang tapping gua kan setidaknya gitu kan mikirnya gua udah dapet kerjaan ibaratnya kalo misal masuk suci eh 8 besar doang ternyata cuman sampai februari kan terus gua ya temen gua baru dapet kerjaan semua nih gua mula nganggur lagi nih bingung yaudah dah gua tapi setelah baru banget keluar tuh masih sering ini lagi sering-seringnya ke kontennya Bang Radit gara-gara lagi sih iya iya udah udah mulai ga jarang mulai kepikiran ini gua ngapain nih ngapain lagi temen gua masih berkompetisi nih yang lain kan gua gatau mikir gua nyoba gua bikin konten bukan nyoba sih sebelumnya udah bikin konten tapi nyoba rajin bikin konten pertama kali bikin konten yang viral setelah gua dari stand up suci Dewa Kipas waktu itu lagi rame-ramenya Dewa Kipas yang gua nyalain kipas yang kipas buk wah di repost dimana-mana tuh banyak yang nyuri tuh banyak yang nyuri tuh Dewa Kipas saat tidur siang berk nyalain kipas gitu nah dari situ tuh viral di twitter besok gua bikin lagi yang lain belum masuk tiktok tapi pas saat itu gua masih instagram twitter aja iya karena masih merasa masih ini masih masih kebayang-bayang zaman dulu tiktok tuh kayak ah gitu lah joget-joget alay masih itu dulu tuh padahal pas zaman di suci itu harusnya udah udah bukan alay lagi tuh iya udah yang udah keren karena pas pandemi kan orang-orang keren pada masuk juga kan iya pada berkonten semua ada berkonten gua masih merasa itu eh ketika udah merasa hajir kayaknya nyoba upload gua cuma upload-upload video lama tiba-tiba followers gua gede kayak udah 10 ribu lah yaudah gua terus-terusan aja bikin apa yang gua bikin upload di instagram, tiktok, twitter udah gitu mana yang naik yaudah gua ini senengnya double lah kalo naik dua-duanya sampai akhirnya lu ketemu konten yang autentik? itu proses ini gua mulai-mulai bikin konten kan Maret ya Maret atau April eh April mulai bikin konten terus tapi belum April tahun kemarin kan? April tahun 2021 iya mulai bikin yang autentik yang gua itu yang gua misalnya berarti bintang Emon DPO gua tuh kalo lu gabut gitu ya kayak gitu tuh gua bulan Juli hmm nah mulai Juli tuh baru tuh gua mulai karena dari awal tuh gua udah emang nyari-nyari terus bang soalnya tuh kayak misalnya temen gua ngeliat konten gua mungkin viral bener gitu tapi kayak riding the wave gua sering banget cuman temen gua selalu bilang kayak lu harus punya nih yang kayak si bintang Emon DPO ini nih jadi kan pake hashtag gitu iya gua juga pengen banget tapi gua ga nemu gitu karena kalo gua cari-cari malah justru hmm apa ya malah kalo menurut gua kalo misalnya bikin konten nyari-nyari dulu nih udah mikirin hashtag segala macemnya pas kita ternyata filmnya kecil iya ngedon gitu mending nyar bikin-bikin banyak terus abis itu ngeliat polanya eh ternyata bisa disamain terus nih ini polanya gitu terus gua ngerasa yang si kalo lu gabut ini bisa dipolain gitu oh depannya kalo lu gabut itu gua ga ngonsepin sebenernya kalo lu gabut cobain deh itu ga oh tadinya awalnya memang lu lempar sebanyakan langsung lempar aja gua ga tau openingnya apa nih kalo orang gabut cobain deh gitu terus abis itu gua ngerasa oh ini naik nih videonya gua coba lagi gitu-gitu sebenernya waktu itu pernah duluan sih sehari satu skill gua bikin ngajarin skill 14 hari waktu itu gua pikir PPKM tuh pikir dulu kan ga ada yang tau pandemi itu serta selama itu PPKM di bilang eh bukan PSBB PSBB 14 hari ga boleh kemana-mana gua bikin aja semuanya tuh dalam rangka PSBB 14 hari gua udah punya tuh buset kagak ada lagi gua ada skill ke 15 ah kagak tau yaudah gua bingung akhirnya gua udah bingung kelepas aja kontennya tuh sehari satu skill padahal udah lumayan banyak yang tau bukan ya setelah followers gua nanyain gitu 3S sehari satu skill gitu gitu gua nyari biasanya nyari-nyari gua sebelum bikin juga kadang supaya menemukan si yang konten itu gua nyari dulu tuh hashtagnya di tweet di instagram ada yang udah pernah pake ga? hashtag si kalau lu gabut itu iya pas eh belum ada yang pake yaudah gua jadiin hashtag aja gitu oh itu perjalanannya menemukan ke situ tuh dari April ke Juli iya berarti memang lempar-lempar lempar terus lempar terus aja setiap hari sampai ketemu oh ternyata pola yang ini yang bisa jadi otentik gitu iya jadi otentik seneng banget tuh gua pas nemu sesuatu yang kayak gitu gua jadi ga perlu riding the wave lagi dulu tuh gua tiap kali ada yang viral yang bibu gitu kan eh anjing loh ya gitu ya ada kayak gitu itu gua langsung cepet-cepet tuh apa nih apa nih langsung hari itu juga upload Ronaldo geser Coca-Cola hari itu upload gua gua apa mungkin kenapa gua bisa misalkan kalo misalnya gua bikin kayak gitu biasanya kemungkinan view-nya gede atau retweet-nya gede tuh kalo misalnya di itu itu menurut gua karena gua cepet aja sih betul padahal layer satu tapi gua paling duluan gitu betul gua harus buru-buru begitu ada viral lagi baru bangun tidur Ronaldo geser Coca-Cola gua langsung ke Indomaret beli Coca-Cola langsung ke Indomaret gua iya tapi kan nah ini ini maksudnya kita sharing-sharing soal konten aja karena memang jujur gua adalah salah satu orang yang pengen berkonten tapi gua gak pernah nemu konten apa yang bisa autentik buat gua gitu iya terutama di tiktok ya iya tiktok instagram lah video-video pendek ee karena memang kalo kalo sejauh ini gua nyari gitu ya waktuku abis buat nyari iya gua gak bikin apa-apa bener-bener nanti malah jadi iya waktu gua tuh abis buat nyari pikiran mulu iya jadi kepikiran mulu dan memang ya ya memang fair-fairan aja maksudnya karena ngeliat temen-temen semua udah berkonten dan punya udah punya sendiri ya kan konten-konten yang autentik terlebih bukan temen-temen doang kadang-kadang junior-junior juga anjing udah pada malah junior lagi ya kan udah pada udah nyalip gitu maksud gua gua tuh sempet kepikiran juga apa nih gitu akhirnya gua mencari dengan sengaja mencari gitu konten yang autentik cuman pas kemarin gua sharing kayak sama Sastra sama Deki gitu ya ya ternyata pun mereka juga iya memang mencari iya tapi tetep lempar ngelemparnya tetep random gitu iya tetep random si Sastra aja yang ternyata ketemu gak kayak gitu bro iya gak kayak gitu bronya ternyata gak sengaja gak sengaja karena gua tau yang awalnya kan yang video-video senja itu awalnya belum gak kayak gitu bro tapi gak kayak gitu pokoknya kalimat itu bukan itu bukan itu dan biasa aja nada sih terus terulang-terulang mungkin dia ngerasa kan gitu betul karena sekali dia pake dia cerita gara-gara dia ngeblank waktu tektokan oh pas dia ngeblank dia gak kayak gitu bro gitu kesebutlah itu di video berikutnya kata-kata itu gak ada ditangi sama sama followers komen-komen di komen-komen oh ternyata ini yang bisa jadi authentic iya lu pun juga begitu maksud gua lempar-lempar aja ternyata oh ini ada kata-kata yang bisa gua jadiin iya orang beneran yah gimana kurang gabut apa sih orang ngari sabun gitu sama lgipas itu pun berarti emang sebenernya lu nyari tapi nyari tapi dalam dalam pencariannya itu tetep lempar tetep lempar jadi gak perlu sampai sempurna udah ketemu hashtag konsep gua gak sampai kayak gitu soalnya lama-kelamaan gua ngeliat udah ngeliat video gua yang dulu juga udah mulai ih najis masih tolol banget bikinnya kayak gini gitu loh kayak jelek gitu menurut gua lama-kelamaan kita akan membaik seiring dengan waktu membaik sendiri gitu loh betul betul jadi lu langsung lempar sambil nyari sambil lempar betul karena gak tau ya kalau konten-konten yang riding the wave itu maksud gua kekurangannya adalah gak authentic satu udah pasti semua orang akan bikin itu iya kan yang kedua kalau momentum lu ilang iya sedikit aja kalau lewat sebentar aja udah pasti ketiba sama yang lain duluan gitu udah pasti hilang momennya dan capek dan capek karena lu harus ngikutin apa yang lagi rame hari ini apa yang besok rame nah sementara kalau lu punya konten-konten yang authentic kayak gini kan enaknya adalah yaudah lu upload kapan aja bisa iya kapan aja bisa kontennya tinggal lu sesuaiin sama apa yang lu ini dan penonton udah nungguin pasti nungguin gitu konten lu lu gak harus riding the wave riding the wave juga kan gak selalu ada yang viral kan setiap hari gitu betul 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 jadi gak bisa upload setiap hari berarti kan iber bener karena gue juga ngeliat ya temen-temen sekitar gue lah yang terdekat salah satunya Harry Harry itu gue tau dia kontennya lucu-lucu banget pola pikirnya juga selalu aneh emang 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 aneh emang orang aneh emang orangnya aneh cuma maksud gue dia bisa menemukan konten istrinya yang otentik sementara dianya malah gak nemu malah gak nemu gitu kemarin gue juga ngobrol-ngobrol sama dia kenapa gitu gak tau dah emang gak nemu aja gitu kalau sementara lu bisa menemukan konten buat bini lu yang otentik gitu makanya sekarang dia lagi sering banget konten pake filter ini bewokan di tiktoknya dia ngasih ngasih apa ya ngasih kayak wajangan-wajangan gitu tapi punchline gitu-gitulah karena dia beberapa kali juga kan bikinnya sketsaan sketsaan yang yang nge-twist yang nge-punchline di belakangnya lah cuma menurut gue itu lucu tapi ya tetep gak otentik gitu gak karena sketsa karena sketsa gitu nah itu ternyata memang sketsa lucu susahnya bermain di sosmed gitu ya bermain di di tiktok gitu mungkin lu juga pernah ada ngerasa-ngerasa di situ juga gitu iya bingung untuk nyari konten sampe gue followers berapa ya kali ya 60.000an juga belum punya konten otentik gitu gue masih bingung masih bingung jadinya kok bisa tapi punya followers sampe 60.000 karena gue tiba-tiba tuh suka ada yang viral sendiri view-nya gede sendiri gue dulu kan udah ngajarin bikin uler view-nya udah gede tuh padahal sebenernya bisa di kalau lu gabut juga ya iya enggak kalau itu gak masuk kalau lu gabut ini mah lebih ke skill buat pamer kalau ini ada ya ini ada skill-nya kepenting tapi bisa bikin iya tapi kan itu kalau gabut juga bisa dipakai iya kalau gabut ngapain bikin 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 kan kalau misal kayak gini nih selesai udah pas gabutnya sejam lah 2 menit ini gue dibawah 10 detik udah bisa bikin ini terus ngapain lagi abis itu iya paling digigit iya aduh sakit bagus gitu doang paling digigit sejam kan juga capek kan nungguin pawang nungguin pawang atau nunggu petir ini bukan toke tapi kan bukan toke iya belum ada tuh gue itu yang gue cari-cari sebenernya karena gue merasa kalau gue kayak gini terus ya akan capek gitu gue nyari-nyari tiap hari gitu-gitu terus udah ketemu aman dan kalau misal udah ketemu kalau misalnya gue selalu ngasih tau misal kalau ada temen gue yang nanya pasti kayak gitu mulu gue jawabannya lempar aja terus kalau misal udah ketemu sambil lu bikin yang udah ketemu itu sambil lempar yang lain biar gak punya cuma satu doang karena kalau satu doang kan nanti lama-lama pasti akan capek atau bosen orang tapi si satunya ini tetep harus lu kuatin gue iya tetep harus jadi pelurunya banget tuh iya peluru peluru utamanya lah iya peluru utama sampingan emang tetep harus ada juga harus bikin juga yang lain gitu ya kayak gue kalau lu gabut tuh gue udah mulai merasa wah bingung nih capek karena selalu kalau misal bikin yang konten itu persiapannya tuh effort banget gue agak capek juga nih gue harus bikin konten yang sebenernya simple akhirnya gue nemu yang ini adalah skill yang penting gitu gitu ternyata yang yang orang inget malah jadi nadanya orang komen eh tadi gimana caranya tuh selalu kayak gitu supaya gue bales ini caranya supaya gue bales gitu bocil-bocil tuh pengen gitu nah itu simpel menurut gue karena gue ngajarin apapun yang gue ya bisa aja gue ngajarin gue ajarin gue ajarin kayak gitu gue ngajarin kayak gini gue ajarin di video itu kan gampang gitu gak perlu nyeting trektaminya gue gitu-gitu lumayan tapi kan maksud gue itu kan simple kontennya ngajarin gitu nah yang otentiknya dari lu adalah kan kata-katanya nadanya jadinya nada sama kata-katanya iya nada sama kata-katanya kan nah untuk menemukan itu kan gak gak bisa lu langsung tapi itu ternyata langsung lu? gue gak asal aja gue mikir apa ya ini ya gue ngajarin sesuatu yang gak penting tapi gue yakin ini orang tuh gue kan dulu suka banget tuh mempelajari hal-hal yang gak penting gitu gini-gini gue suka banget tuh pas SMP gue belajarin ini seminggu nih di kelas nih sampe orang kesel kan gue terus tapi kalo gue bisa nih awalnya emang orang apaan sih gitu tapi nanya akhirnya nah dari situ gue ini skill yang gak penting tapi bisa bikin temen lu nanya eh tadi gimana caranya gitu oh akhirnya lu susun lah kata-kata itu iya yang kalimatnya gak ada pengulangan dan enak ngomongnya gitu lah intinya gue susun di susun kalimatnya lu bilang gak ada pengulangan berarti kan ada proses ada proses mencarinya mencari kata-kata iya sebenernya secara secara naluri ya secara naluri tapi langsung dapet aja gitu karena kan mungkin kita stand up udah tau lah kalimatnya ya kan nah berarti maksud gue dari konten lu ini pun ada pengaruh-pengaruhnya dari lu dalam menulis stand up juga berarti justru konten dipengaruhi sama stand up gitu karena iya iya ada-ada lah karena kan gue juga kadang kalo misalnya ada materi yang ternyata wah ini gak bisa dikembangin nih gue jadiin konten gitu tinggal gue jadiin konten atau setidaknya gue jadi lebih lancar ngomong ya karena stand up juga kan dan itu tadi maksud gue insting lu insting menyusun kalimat yang baik gitu menyusun kalimat yang baik tidak ada pengulangan kata itu kan biasa kita lakukan di stand up di stand up agar set up si set up menuju panselnya jadi lebih efisien kita harus nge-treaming biar lebih efisien untuk menuju pancelin gak buang-buang kalimat gitu kan singkat iya ternyata itu kepake kepake di dulu sekarang berkonten gitu itunya sama nyari yang relate-nya itu kepake tuh nyari yang relate-nya bener nyari yang relate-nya itu kepake banget sama membuat orang gak bosen tuh juga ngebua dari stand up-stand up juga tuh karena kan gue kontennya tuh pasti omongan terus tuh dari awal tuh ngomong terus ada ngomongnya gue harus gue harus masukin ke keberapa ya ini-ininya gitu polanya akhirnya timing-timing timing-timingnya terulang tuh terulang mulu ini timing-timingnya dan ini lu lakukan konsisten gitu konsisten ya akhirnya yaudah terjun di konten lah gitu iya karena lebih gadang-dekan daripada stand up gitu iya kan lebih yaudahlah karena justru sekarang kalo stand up gue gue seneng tapi tetep aja kalo pecah di stand up tuh gak ada yang ngalahin rasanya pecah di stand up dibanding view gede gitu gue view gede 10 juta misalnya tuh tapi pecah di stand up lebih enak view apa pecah di stand up gitu apalagi di videonya dijadiin konten view gede gitu kan karena banyak juga dijadiin konten ya tapi gue gak upload video stand up sih tapi gue kalo konten gede videonya videonya gede dibanding pecah stand up mendingin pecah stand up cuman deg-deganya masalahnya stand up tuh gitu secara batin ya iya deg-deganya karena kita langsung nih bisa ditampar ya kan bisa tiba-tiba ditampar walaupun kita bisa nengdang kan karena dia lebih tinggi iya kalo ada panggungnya kalo gak ada setara gitu iya bener iya bisa pokoknya beban banget kalo misalnya itu iya 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 karena ininya langsung kalo konten kan kalo view nya kecil kan kita itu arsin kita arsin kita arsin kita private gitu kalo view nya kecil iya view nya gede dipin dipin gue udah gak dipin lagi udah males gede semua gak juga sih tapi menurut gue justru yang gede-gede harusnya gak dipin itu yang gue ngajak kalo misalnya ada temen gue nanya kenapa gak dipin justru ketika view lu gede 10 juta lu pin tapi ada view lu yang 9 ribu belum ada kaknya mending 9 ribu itu lu pin karena ketika lu itu jadi 100 ribu lu lebih seneng daripada yang 10 juta itu jadi 11 juta padahal naiknya beda jauh kan mending yang 9 ribu jadi 100 ribu dibanding yang 10 juta naik 1 juta jadi 11 juta ya udah gede ngapain gitu gue merasanya enakan yang kecil-kecil jadi pas diliat fit nya malah gede semua dibanding menggedekan yang udah gede jadi gak usah di pin gitu pin paling kalo enders yang female kecil gue gue pin tuh biar gak enak kan ya biar ngebantu kan biar female gede dulu baru gue unpin gitu tapi kalo misalnya udah gede eh kalo misalnya udah gede gak usah di pin tapi berarti sekarang udah hidup dari situ dari konten hidup dari konten iya dari konten full dari konten iya kebanyakan dari konten malah stand up jarang maksudnya memang sudah bisa menghidupi gitu sudah bisa menghidupi atau sudah lebih menurut lu lebih dari cukup dah itu udah lumayan deh kalo misalnya dibanding mending gue mungkin mengandalkan stand up doang mungkin ini jauh lebih baik gitu loh karena kalo misalnya stand up doang gue pasti masih banyak yang juara 7, 6, 5 gue masa 8 ngapain diundang gue kan ngapain diundang gue kalo ada juara 5, 4, 3, 2, 1 mending ngundang mereka nah itu dia gue merasa yaudah ini lebih dari cukup sih menurut gue gak apa-apa jalan lu kemari gak apa-apa dah gitu ya iya stand up-nya tetep mah tetep stand up justru malah jadi lebih suatu keunikan ketika pas lagi gue ada yang video misalnya FVIP tiba-tiba ada yang komen bang lu itu suci ya bang ternyata gitu jadi itu bingung sih responnya seneng atau sedih karena berarti kan gue gak dikenal gitu ada yang malah bang lu lucu bang coba ikut stand up bang wah gila tapi enak ada yang reply biasanya followers gue lah dia suci sering kayak gitu wah berarti ada yang kenal setidaknya gak bela-bela gue lah gitu udah sama udah yang penting gue gak perlu ngebales justru yang kayak gitu malah malu kalo misalnya ngebales nah gue udah stand up justru malu gue mending gue biarin aja yang tau yang ikut ngebales lah gitu tapi kalo balik lagi ke soal stand up-nya gitu apa hal yang paling lo rasa lo bersyukur banget gitu bisa ketemu sama stand up ya ya yang paling bersyukur adalah berarti gue bisa kerja dengan sesuatu yang gue suka gitu sekarang karena dari gue SMA pun gue tuh karena disuruh bikin tulis cita-cita bukan cita-cita sih keinginan lah gitu terus digantung di pohon gitu iya gue disuruh gue tuh isinya tuh cuman gue pengen bikin orang-orang ketawa sama jokes gue sama pengen masuk UI tadinya cuma itu doang dua itu doang iya cuma dua itu doang kesampean semua dan terus tapi UI kan nggak kan PNJ dalam UI iya udah kesampean itu kesampean anggapnya gitu cuman yang si bikin ketawanya gue ngerasa wah disini nih kesampeannya nih gitu gara-gara stand up nih terus jadi bisa kerja yang gue tuh bisa nentuin gue pengen libur kapan tuh lumayan enak lah gitu ya kan tapi jangan jangan libur terus itu intinya gitu jangan libur terus gue nggak mau kalo bisa adalah pusing-pusingnya enak pusingnya enak seru seru iya seru apalagi kalo misalnya tiba-tiba yang hasil udah ngeliat hasilnya tuh udah seneng gitu loh betul 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 ngeliat hasil videonya ah gila keren juga nih kayak gini setelah lu gabung ya 5 tahun lah di komunitas stand up ya apa yang lu dapatkan buat diri lu atau merubah 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 hidup lu merubah diri lu pribadi lu pribadi lu oh tadi satu lebih akal jalan ya kan karena kan gue awalnya nggak tau sama sekali Jakarta tuh setelah kan lebih tau lah gue rasu nasait gue tau pancoran terus belok kiri gue tau terus kalo yang lain kayaknya mungkin apa ya kalo misalnya setelah gabung eh setelah gabung komunitas berarti ya bukan setelah stand up ya iya iya mungkin nambah temen terus abis itu gue setelah gabung komunitas gue jadi lebih lebih pasti lebih jeli lebih jago loh pasti dari dari dulu gitu loh gue nggak mungkin bisa bikin konten pokoknya konten ini juga pasti dari ya gue gara-gara gabung komunitas juga gitu gara-gara gue pokoknya ada ada adilnya juga semuanya ini poinnya lebih jeli berarti karena lebih jeli karena pak ketika lu stand up ya lu melihat sesuatu berpeluang untuk jadi premis iya iya jadi harus harus bisa sejeli itu iya nah sekarang juga di konten akhirnya iya jadi lebih jeli terus abis itu gara-gara gabung komunitas juga jadi lebih lebih luwes lah ngomong di depan umum menurut gue ya dibanding sebelumnya gitu karena gue udah mulai belajar gimana caranya nge-MC juga jadi gue nge-MC kan udah bedalah dibanding stand up kan ya jadi kan udah gak ada guide-nya ya kan jadi lebih bisa lah kalo misalnya disuruh ngomong di depan umum ya gue tau lah gitu itu harus ngapain itu yang gue dapetin sih kalau nah tapi gini lu kan tipikal komika yang observasional gitu yang yang melihat keresahan dari sekitar gitu dari apa yang lu amati banyak temen-temen komik yang merasa stand up itu bak apa ya mempengaruhi dia dalam proses berdamai sama diri sama kenyataan hidup sama kejadian yang lagi menimpa dia gitu nah itu tapi hal-hal itu ada gak yang pernah lu alami juga gitu kalo di gue justru malah itu tuh yang gue pengen ada gitu loh kan gak ada gitu loh gitu gue ngeliat orang-orang kok ini apa pengalamannya susah-susah terus kayak bisa jadi materinya mudah gitu loh udah denger kesusahannya aja atau keresahan yang dia ituin tuh ada gue jadi observasi itu susah sebenernya harus nanya ke orang atau gue memper gue nonton-nonton dulu ini udah pernah dibahas gak gitu-gitu harus kayak gitu mungkin yang berdamainya adalah pas ini sih itu juga sebenernya observasi-observasi juga ujung-ujungnya berdamainya ketika gue tadinya kan sebenernya pengennya masuk UI tapi masuk PNJ itu adalah ya bukan keinginan gue banget aslinya jadi gue lebih berdamai dan gue bersyukur masuk PNJ karena gara-gara PNJ gue jadi punya materi yang bikin gue bisa masuk suci bisa masuk yang lain dan gue naik gara-gara PNJ itu berdamainya disitu padahal gue sebenernya gak masalah walaupun itu tapi jadi bisa dijadiin materi gitu loh gue gak masalah masuk PNJ juga orang ngatain juga bodo amat gitu loh sebenernya jadi bukan berdamai sih intinya bersyukur masuk PNJ dapet keresahan dapet peluang dapet yang bisa di kulik gitu loh peluang komedi peluang komedi yang membuat lu akhirnya bisa berkarir iya jadi punya materi dari situ padahal berdamai-berdamai juga kayaknya gak berdamai-berdamai amat karena emang tadinya bukan masalah tapi pernah terbayangkankah lu kalo sampe sekarang gak ada stand up kalo gak ada stand up paling gue jadi orang yang kerja biasa bukan biasa sih maksudnya kerja yang sesuai dengan bidang gue pasti pasti akhirnya mau milih untuk kerja di elektro akhirnya gue paling kerja di elektro tadi permisi listrik itu mungkin karena gue tergolong mungkin lebih bodoh dibanding temen-temen gue yang lain kalo masalah elektronya ya kan atau gue mungkin kerja di yang lain kalo gak ada stand up karena kan sebelum stand up pun gue udah pernah bikin konten eh maksudnya sebelum gabung komunitas mungkin gue bikin jadi social media admin kali ya gitu ya dibanding gue harus ngurusin inian kabel-kabelan pabrik gue gak bisa gak bisa gue gak bisa pak gak pede kali lu bukan gak pede bisa kan bisa karena terbiasa bisa karena terbiasa tapi gue lebih ke gak wah kayaknya gak akan bisa nih kayaknya nih susah deh kayak gini tuh udah pesimis duluan gitu ya biarlah temen-temen gue inilah yang kerjain itu lah pasti ngurang satu mah gak bakal bikin listrik Indonesia padam kayaknya deh kurang satu iya tetep ada yang ngisi kok nah ini terakhirlah mungkin ya ada mungkin sebagian temen-temen yang pengen yang nonton ini ya gitu pengen pengen apa pengen hidup juga dari karya atau gue pengen bang berkonten tapi gue bingung gue gak tau harus berkonten apa gitu gimana cara lu memulai atau menemukan akhirnya nyamannya untuk berkonten tuh gimana sampai bisa berpenghasilan atau lu hidup di konten dari karya lah berarti buat orang orang-orang yang pengen foto di markas molika orang-orang yang pengen foto di verdok kalau buat orang yang pengen foto di markas molika tinggal dateng tinggal dateng tapi kan biar itu jadi from this to this nya biar ada from this to this buat dari karya ya kan wirklich Mungkin kalau misalnya stand up ya pasti harus gabung komunitas stand up Tapi kalau misalnya mau Tidak, kalau stand up harus gabung komunitas karena Karena mau gak mau gue pun ngalamin kan Karena kan dari 2013 akhir itu sampai 2017 ternyata ilmu yang gue pecah di temen gue Itu tuh ternyata tolol pas masuk komunitas Ternyata tidak ada isinya, kosong Gak bisa dipakai buat job itu tuh, gak bisa gitu loh Itu komunitas ngebantunya disitu Apalagi gratis masuk komunitas sebenernya kan Gak perlu Gratis Open mic tiap hari ada Jaburitabek khususnya Ya kan enak banget masalahnya kalau misalnya emang berkarya dari stand up ya Kalau misalnya dari konten ya upload terus sih, bikin terus sih Apalagi saran gue sih kalau misalnya untuk yang sekarang nih Mungkin mulanya dari tiktok, algoritmanya sangat mendukung kreator kecil soalnya Jadi mulai dari tiktok emang Untuk hidup dari karya mungkin bisa mulai dari tiktok baru merambah ke yang lain Karena banyak yang dari tiktok dulu Subscribernya jadi gede di youtube Terus abis itu instagram followersnya jadi banyak Terus malah jadi main film, banyak kan yang kayak gitu Betul Mungkin dari tiktok sih Mulainya kalau misalnya pengen Kepikiran bikin konten mulai dari tiktok Karena sekarang kan tiktok juga udah kayak youtube Videonya bisa 10 menit Kalau lu berasanya Lu jagonya video panjang ya udah upload aja video 7 menit Asal jangan 8 ya Karena kayaknya video 10 menit kayaknya jarang juga yang nonton Ya cuman ya udah Cuali video ini ya, potongan-potongan film bajakan tuh Biasanya ditonton tuh sama 10 menit tuh Bego Gak bakal dapet endorse lu kalau misalnya potongan-potongan kayak gitu mah Gak tau anjir Siapa yang mau endorse Siapa yang mau endorse Dan mau lu taro mana Iya mau lu taro mana Tiba-tiba lu Megang apa gak bisa Gak bisa Gak bisa dimasukin kan Gak bisa Gak bisa Gak bisa Upload aja terus sih Mulai dari mana berarti Mulai Mulai dari tiktok sih Menurut gua Untuk kontennya Untuk kontennya Mulai dari sesuatu yang lu suka Atau apa yang bisa lu tawarkan kepada Halayak ramai Apa yang bisa lu tawarkan Iya yang lu tawarkan adalah Misalnya lu Lu dokter Berarti kan lu bisa menawarkan Inian Pembelajaran Atau sesuatu yang salah Lu luruskan gitu-gitu loh Atau misalnya ada masalah apa di Kehidupan Lu bisa ngasih tau solusinya Gitu-gitu Dari apa yang Apa yang lu bisa Apa yang lu suka Atau lu ngelakuin di senggang tuh Waktu senggang tuh lu ngapain Itu yang lu kasih tau Siapa tau bisa menjadi inspirasi bagi orang yang Lagi punya waktu senggang gitu loh Jadi Isinya dengan kegiatan itu Berarti Intinya adalah Kalau lu mau berkonten pun Lu gunakan lah Hal itu Sesuatu yang Bisa bermanfaat juga ke Ya kalau emang lu Iya Misalnya Menghibur Iya Ya udah Itu lu lakukan Pun joget-joget walaupun orang Gak suka kan Itu kan Manfaatnya adalah hiburan Bagi orang lain Gitu Gitu berarti Ya begitu Dari apa yang kita bisa Apa yang kita bisa Apa yang kita bisa Apa yang kita bisa tawarkan Biasanya Coba cocok lebih enak Apalagi dari yang Profesi kita sih Aslinya Dari profesi kita Kalau misalnya untuk Memulai banget ya Lu juga gak sesuai dari profesi lu Karena kan gue Awalnya udah dari stand up Jadi gue gak perlu Berarti kan apa yang gue lakukan Di waktu senggang Apa yang gue bisa Apa yang gue bisa iniin Tadinya kan solusi-solusi Tapi kalau misalnya dari Kerjaan Karena banyak yang akhirnya gue tau dari Video-video Instagram, TikTok gitu Sesuatu yang gue gak tau tuh Gable Kabel galian tuh Ada yang bikin videonya Terus abis itu Gigi di eskavator Ternyata ada banyak Ya kan yang kayak gitu Sama ini kemarin Bikin trail Bukan Iya iya Kuli Kuli Nah itu Yang kayak gitu kan Jadi tau loh ternyata Jadi tau kan Jadi tau kan Jadi tau kan videonya Video kerjaan dia doang Padahal Jadi orang tau Terus ternyata Oh gini Gitu kayak Jadi orang banyak yang tau kan Maksudnya dia kagak ngung Misalnya kagak ini nih Gak nyangka ternyata Saya udah jalan kaki Dari Jakarta sampe Bandung Iya Tapi bener lagi ya Namanya juga Dia yang bikin ya kan Dia yang nyusun Gitu Maksudnya dia kagak nyeladar Udah sampe Bandung Pulang naik MGI Pulang naik MGI MGI Bis biru Bis biru Tapi harus mastiin Itu gak melanggar Kode etik di Kerjaan lu lah intinya Kalau misalkan Yang gak boleh Yang sembarangan juga Kalau misalkan rekam Misalnya Kayak kemarin yang nakes Iya yang kayak gitu Jangan sampe itu Jangan sampe emang aja Ngelangin pekerjaan lu kan Itu kan lebih ribet Kontennya belum dapet duit Kerjaan udah ilang gitu Cari yang amannya itu Yang boleh Mas secara kagalian Kabel aja Banyak yang nonton Iya bener Karena bisa ngebales komen orang kan Kita bisa Dapet konten dari Ternyata komen orang gitu loh Itu enaknya disitu sih Gitu ya berarti ya Gitu Kalau mau Dapet tudisnya dari Foto dari Markas Comica Kan hidup dari karya kan foto udah kayak gini Terus berarti From this to this Buat di Insta story Jadi kalau disuruh milih Lu sekarang Stand up Stand up atau tiktok Untuk disuruh milih Ya Gimana Gak bisa disandingin sih paling ya Gue maunya lu harus milih Harus milih Kalau misalnya di Lu dikasih dua pilihan itu doang Stand up atau tiktok Buat nyaman Kerja nih Kerja nih Misalnya ada kerjaan Apakah Lu lebih condong kemana Atau mana yang lebih lu cinta Mulai framing Mulai framing Stand up atau tiktok Gue nyarinya yang jawaban aman paling ya kan Untuk Untuk mendapatkan duit Pasti dari tiktok Kalau untuk sekarang ya Karena kalau Gue Gue belum pernah Dapet duit sebesar dari yang tiktok ini Karena Stand up tuh Ya segitu gitu Terus Bekannya lebih gede gitu Tapi kalau misalnya untuk bahagia Pasti lebih bahagia stand up sih Berarti stand up atau tiktok Nah itu dia Kalau mau Tahu jawabannya Langsung gue Kemana tuh Gue gak tau sih kayaknya ya Gak bisa framing gitu Ntar kalau misalnya gue jual tiktok Kalau misalnya ada acara Gue gak dipanggil Gak dipanggil Iya Gue gak misalnya Ada acara apa kan Gue juga pengen tampil di festival-festival stand up Indo bang Pengen gue Kalau misalnya inter gue Tampilnya di tiktok awards doang kan Oke Kalau begitu berarti Ya dua-duanya lu pilih Dua-duanya gue pilih Karena gak bisa dibandingin itu Sama-sama Ada adil masing-masing dalam hidup gue Oke kalau begitu Terima kasih tulis Sudah mampir kembali deh Sudah mau ngobrol-ngobrol Soal stand up dan karir Perjalanan karir Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa Silahkan di Kalau lo gabut Jangan lupa subscribe Dan juga komen Nah Dadah